Sementara itu, Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan oknum petugas lapas yang kedapatan menjadi kurir narkoba ke dalam lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi. Selain petugas lapas, polisi juga mengemakan dua napi penghuni lapas. Dari tangan pelaku, petugas mengemakan barang bukti sabu seberat 3,33 gram. Oknum petugas lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi berinisial UKA diamankan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota di sekitar lapas kelas 2B karena menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi. Pelaku nekat menjadi kurir narkoba yang dipesan oleh narapidana dengan upah sebesar 150 ribu rupiah. Selain mengamankan petugas lapas, polisi juga mengamankan dua orang narapidana yang diduga menjadi pemesan narkoba. Dari ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti seberat 3,33 gram sabu-sabu. Sementara itu, kalapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi mengakui adanya oknum petugas lapas yang diamankan Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota. Namun, oknum tersebut diamankan saat di luar jam dinas. Selain itu, selama tiga bulan terakhir, polisi juga mengamankan sedikitnya 21 orang tersangka lainnya yang terjerat kasus narkoba. Budi Setiawan, Bandung TV